500 tank pasukan pertahanan Israel atau IDF menjadi rongsokan akibat diserang pasukan perlawanan. Akibatnya Israel kini krisis senjata dan harus menghadapi 10 di perbatasan hanya menggunakan lapis baja M113 yang lemah. Dilansir Daryal Mayadin pada Senin 8 Juli 2024, kondisi memilukan IDF itu dilaporkan oleh situs berita Israel. Dalam laporan terbaru, IDF disebut-sebut mengalami kerugian besar. Mereka kehilangan setidaknya 500 kendaraan lapis bajanya sejak 7 Oktober 2023. Karena kondisi tersebut, IDF hanya bisa memakai kendaraan lapis baja Zilda M113 di perbatasan Lebanon. Padahal M113 ini merupakan lapis baja yang sangat lemah jika dibandingkan dengan APJ Namor. Mirisnya kondisi tersebut terjadi saat Israel sesumber akan menyerang Hezbollah di Lebanon. Sedangkan Hezbollah sendiri dikenal memiliki kekuatan militer yang sangat kuat dengan peralatan perang super canggih. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.